Alhamdulillah Bahwa asalnya Allah Gaib mutlak Maka kemudian Kerana gaib mutlak Maka Allah menjelamakan Kesempurnaannya yaitu Muhammad Kan ada begini Jika zat itu Allah Maka sifat itu Muhammad Itu sebetulnya Simbolik saja Muhammad bukan Gimana menerangkannya itu Jika Allah itu zat Maka sifat itu Muhammad Padahal maksud mereka begini Bahwa apa yang ada pada diri Muhammad SAW Dia tidak Tidak ada sendiri Tidak menciptakan sendiri Dan tidak akan jadi Tuhan Karena dia tidak ada Semuanya adalah Jelmaan Allah itu maksudnya Jadi kesempurnaan Rasulullah SAW Itu adalah kesempurnaan sifat Allah Karena zatnya kan gaib mutlak Lalu sifatnya Dijelmakan dalam bentuk Wujud ciptaan Itulah Muhammad Bukan kemudian Berarti Ada Trinitas tiga Itu kacau Dan ada orang yang baca kitab itu Neranginnya begitu Jadi Allah itu Muhammad Muhammad itu Allah Kacau itu Ketawa lagi abis itu Ya Nah pasti itu kena kritik Ya Ya oleh orang-orang ahli nas Gitu Nah kalau diketemukan di ama ini Gak bakal gak ketemu-ketemu Gitu Dan Penjelasan dengan metoda itu Sebetulnya yang ingin dikatakan Oleh orang sufi Ketunggalan Allah Sebetulnya itu Seperti begini Allah ada Ya Ketika kita tidak ada Yang ada hanya Allah Nah sekarang Sekarang kita udah ada Apakah ada Selain Allah itu ada Tetap tidak ada Kan sebelum kita ada disini Yang ada hanya Allah Kita tidak ada Sekarang kita tanya Kita sekarang udah ada Dan Allah ada Berarti ada dua ada Tidak Tetap kita tidak ada Yang ada Allah Nah untuk menjelaskan ini Akhirnya Menggunakan cermin Kamu berdiri di cermin Dulu gak ada cermin Sekarang ada cermin Maka muncul gambar kamu di cermin Apakah ada Selain aku Gak ada Sebelum Muncul di cermin Ya Dan setelah muncul di cermin Yang ada hanya aku Apa bedanya Saya belum bercerimin Sehingga saya ada Gambar saya di cermin Dengan sebelum saya Bercermin Apakah Ada itu ada dua Tidak Tetap satu Sebetulnya Metoda ini untuk menjelaskan Bahwa Allah tunggal Sebetulnya begitu Jadi kalau sudah tahu Bahwa maksud Allah itu tunggal Sudah buang istilah itu Ini mah diajarkan Diajarkan seperti Nas Ya Akhirnya Tetapi kita masih Masih punya Masih punya Kepercayaan Bahwa Meskipun Salah mereka Ucapannya Tetap Keyakinan mereka Enggak mengatakan Bahwa ada Allah selain Ada Tuhan selain Allah Tetap enggak Sama dengan begini Saudara kita disana Melihat Orang ahli sunawal jamaah ini Suka jarah kubur Dan meminta Tuhan Saya Abdul Qadir Al-Jilani Ya Allah Berikan Saya Apa Kesaksesan Berikan saya Sebodoh-bodohnya Orang bodoh Tidak mengatakan Bahwa dia minta Kepada saya Abdul Qadir Mintanya kepada Allah Nah mungkin Saudara kita sebelah sana Enggak memprediksi nih Bahwa Sebodohnya orang Tetap Enggak Wah udah setirik aja Karena Dia melihat ucapannya Ya karena tadi Dia pokoknya Ngontrol Yang nongol Hajar terus Cuman Enggak bisa membedakan Yang nongol ini Apakah Kapal musuh Atau Kapal tersesat Gitu Ya Hajar terus Gitu Dan Orang-orang Sufi ketika Menghadapi itu Tetap positif Berarti Allah Mengantar mereka Untuk memelihara Ilmu ini Agar tetap Terpelihara Meskipun Ya Ya mereka Marahnya Sampai keleher Atau keluar ke Ubul-ubun Ya Tetap tidak memberikan Pengaruh apa-apa Karena Ya Nabi sudah mengatakan Bahwa umatku Tidak akan menyembah Ahjar Walah Sajar Walah Komar Walah Yang ada sirik Khafi Ya Bukan sirik Jalik